Dosa dan dosa selama ini Aku tak menjalankan beritamu Tak pedulikan namamu Dan gelap melupakan dirimu Oke masih di puasa datang Yang luarul Yang luarul Yang luarul Yang luarul Yang luarul pun hilang Tapi kalau kita galau Mungkin kalau poluan-poluan ini gak galau Karena mereka abis tulang tahun kemarin Oh iya Banyak kalahnya tanggal satu ya Tanggal satu itu ulang tahun Tadi kalau lihat denger lagunya tadi Tuhan minta ampun Kayak gitu kayaknya sadar banget ya Nah tadi kalau minta ampun Minta ampun Ya kan nih Oh Tuhan minta ampun Ada yang lebih minta ampun Itu loh Dana buat bangun gedung KPK Minta ampun deh gue Sampai kita harus ngemis-ngemis ya Minta-minta ya Betul ngemis-ngemis Musi saweran Gitu kan Iya kayak dangdutan ya Iya kayak penyanyi dangdut Nah itu gue pengen tanya Itu minta ampun deh gue buat bangun gedung KPK Minta ampun apa minta duit mereka Sama Ini apakah saweran itu budaya dari misalnya penyanyi dangdut Iya Kemudian jadi nularnya sampai ke situ Kalau menurut nularnya Luar Gue pulang aja Jangan 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 Komisi pemberantasan korupsi Iya Gak sedikit juga ya Tapi kalau dibangun dibanding yang renovasi gedung yang satu itu tuh Yang gede banget Kita sampai pedagang sampai nyawer Itu minta ampun banget deh gue Nyawer Kalau menurut teman-teman Inilah ya maksudnya hebatnya dangdut ya Karena saya kan penyiar radio dangdut AC Sama bandung joget man yang AC AC Joget man Sambil joget dong ngomong ya Sampai-sampai KPK gitu ya Satu lembaga yang sangat dihormati Mereka menggunakan kata saweran gitu Karena memang dangdut ini Kalau jadi penyanyi dangdut Atau jadi penyanyi Pilih jadi penyanyi dangdut Kenapa? Karena penyanyi dangdut itu akan lebih banyak duit Dari penyanyi-penyanyi biasa Maaf ya bukan menyanyi kamu Gimana taunya Kalau di kafe-kafe dangdut Penyanyi dangdut itu kalau nyanyi gini doang Kalau gini nih Asyik 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 Kayak gini-gini Kalau di kafe dangdut ya Kalau penyanyi kafe kan Bayarannya tiap bulan udah kelar gitu Kalau penyanyi dangdut dia cuma nyanyi kayak gini Kemana 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 Cuma kaki gini doang Sawer Asyik Iya bener Terus kalau misalnya cuman nyanyinya udah lebih gitu Gimana Itu bisa ratusan tuh Terus kalau nyanyi lebih parah Itu gak nyanyi Bubar FPI datang Mungkin gitu kok Jadi kalau misalnya KPK juga Lagi ngeberantas korupsi Mereka mungkin bergoyang gitu Hei kamu Kamu udah nyanyi duit berapa 5 juta Masuk Terima kasih Semuanya temen-temen Ini kita punya permainan bergalau dalam melodi Tuh 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 Kita punya permainan, jadi kalian mesti rebutan bergalau dalam melodi Jadi cara mainnya nanti Ben akan memainkan lagu-lagu dalam bergalau dalam melodi Nanti siapa lagunya, mereka harus menebak Yang salah menjawab dan seorang tau akan diri di pojokan dengan kaki dangkat begini Wah, wajah udah menebak cinta itu Ini lagu akan menceritakan nanti tentang bulan puasa Ya, tentang bulan puasa datang Dan lagu ini menceritakan tentang seorang anak, tak dulu Seorang anak yang bertanya tentang bapaknya, tentang arti bulan puasa itu apa sih? Seperti apa? Ini dia Dia bergalau dalam melodi Goyang, Neng Tanya apa? Silahkan, tahu Ada anak Harus berdiri Jangan so tahu Oke, siap Turun lagi, turun lagi, turun lagi Nadanya, nadanya Silahkan, Bang 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 Ada anak bertanya pada bapak Buat apa Buat apa Belapar Belapar Salah 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 Diri pojok Ayo Ayo Salah 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 lu di mana ya? Di mana salah gue Diri kelelengkapan seperti apa Bergalau dalam melodi Ada anak Ada anak bertanya pada bapak Belap Buat apa susah Buat apa susah Susah itu tak ada gunanya Goyang 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 Si Goyang Ramah Ramah Mari pulang Marilah pulang Marilah pulang Sama-sama Oke Ini lagu yang kedua Ini biasa dinyanyikan sama Raihan Nah ini lagu seperti apa Dan akan dimainkan nanti sama band ya Jadi hati-hati Ini tentang masalah Bagaimana menjaga Menjaga diri Menjaga gizi Jaga kelakuan Dan lain sebagainya Untuk itu Ini dia Lagunya seperti apa Bergalau dalam melodi Tee Belum hati Kan ada AIN ya AIN sini Jaga Jagalah hati Jangan kau nodai Begadang Jangan begadang Kalau tak Meritai Salah 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 situ Bener-bener Lo duduk Sini lo Enak aja lo Cumi Dibayar gak seberapa pegalnya Harusnya yang bener gimana Rating acara ini tinggi loh Oh pasti ada kitab Tepak tangan dong Ini tinggi lo Ratingnya lo Ini dunia kera tonton Ternyata lo masuk ke lo Masuk Oke Lagunya apa kelanjutannya Silahkan Nih benernya nih Jagalah bodi Awas kurang gizi Jagalah bodi Biar selalu berisi Jagalah bodi Awas kurang gizi Jagalah bodi Biar selalu berisi Berarti cuman dua ya Yang betul ya Ya semua salah Eh salah Betulnya betulnya satu Coba kasih dia satu lagu dikit ya tipis Bergalau dalam melodi Pengen tau nih Apa itu He did baby Salah Oke Sini Udah salah Masa aja 1, 2, 3 Orang ketiga di mana-mana adalah Tumba Setan Oke Satu, dua, tiga tetap lo Betul Kalau nyanyi itu memang membutuhkan nafas Setuju Orang yang bagus nafas apalagi di bulan suci Ramadhan Jangan sembarangan buang nafas apalagi di depan muka orang. Gak cuman nyanyi yang membutuhkan nafas, tapi kadang-kadang hati-hati dalam membuang nafas katanya. Membuang angin. Membuang angin. Apalagi buang nafasnya di depan muka orang. 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 Manusia, manusia. Manusia, orang ya. Dan yang jelas dengan puasa itu, kadang-kadang ada ibadahnya juga. Kadang-kadang puasa semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan di bulan suci ramadhan ini, ada dengan nafas itu malah menjadi satu ibadah dan pahala. Katanya baunya itu malah jadi pahala ya. Itu dia dengan nafasnya. Kalau anda pandai bersyukur sekecil apapun nikmat yang dikasih Tuhan, ditambah nikmatnya. Alhamdulillah.